Mengenal Van Heert, Bapak Nasionalisme Indonesia Sesungguhnya Pernyataan dalam judul artikel mungkin menghentak kita Bukankah nasionalisme negeri ini dikukuhkan para founding fathers bangsa Seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim, Tan Malaka, dan Sultan Syahrir? Bukankah kesadaran nasional pertama kali dihembuskan oleh gerakan-gerakan seperti Sarekat Islam, Budi Gutomo, Jamiat Khair, atau ISDV? Tentu nama-nama itulah yang selama ini diajarkan di sekolah Kurikulum pendidikan sejarah nasional yang bertujuan membangun jiwa patriotis Sudah pasti akan mengenyahkan nama penjajah sebagai pembangkit kesadaran nasional Lagipula, bukankah J.D. Van Heert yang memerintah tahun 1904-1909 Adalah gubernur jenderal pemerintah kolonial Belanda Yang tangannya basah oleh darah segar orang Aceh, Bali sampai bonek? Walaupun demikian, suka tidak suka Para nasionalis Indonesia harus menyelurkan sebagian royalti lagu kebangsaan Dari Sabang sampai Merauke kepada Van Heert Karena pada faktanya, Van Heert adalah orang pertama yang memiliki bintian Mempersatukan dan menjaga keutuhan wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Republik Indonesia Jauh sebelum entitas negara Indonesia lahir Sebelum nama Indonesia banyak diucapkan orang Negeri ini dikenal sebagai negeri di bawah angin Atau tanah jawi Atau lebih mudah kita gunakan saja istilah Nusantara Dahulu, wilayah Nusantara tidak hanya terdiri dari wilayah Indonesia saat ini Namun juga meliputi Pat Thani di Thailand Semenanjung Malaya, Brunei, sampai Sulu dan Maguindanao di Filipina Kekuasaan di sepanjang kepulauan yang teruntai bagai Ratnamutu Manikam ini memang banyak Namun, pada umumnya mereka memiliki kesamaan identitas Yaitu Islam, berbahasa Melayu dan sikap kunduk Atau setidaknya hormat kepada Khalifah Usmania yang bersinggah sana di Istanbul Maka, tentu saja saat ini kita bertanya-tanya Apabila wilayah Nusantara pernah mencapai semenanjung Malaya, Brunei, bahkan sebagian Thailand dan Filipina Serta memiliki warna kulit yang sama, rumpun bahasa yang sama, tunduk pada satu otoritas yang sama Bahkan bersatu dalam agama yang sama Lantas, mengapa kita terpecah menjadi beberapa negara yang berbeda? Mengapa wilayah Indonesia meliputi Sabang sampai Merauke? Mengapa Kalimantan yang merupakan satu pulau terdapat tiga negara? Siapa yang menentukan itu semua? Setelah abad ke-15 Masehi, wilayah Nusantara ini menjadi ring pinju bangsa-bangsa Eropa yang saling bersaing Para penjajah banyak menaklukkan kekuasaan yang ada di Nusantara Sampai akhir abad ke-19, kekuasaan Eropa makin mapan dengan didudukinya Indochina oleh Perancis Filipina oleh Spanyol, kemudian Amerika Semenanjung Malaya dan Borneo Utara oleh Inggris Dan Pulau Sumatera sampai Papua oleh Belanda Dalam kasus Belanda, wilayah yang berhasil mereka taklukkan kemudian dinamakan Hindia Belanda Namun, apakah benar mereka berhasil menaklukkan seluruh wilayah yang diklaim sebagai Hindia Belanda Dan menjajah Indonesia selama 350 tahun? Tentu tidak Sampai tahun 1904, Sultan Aceh, Boneh dan Raja-Raja Bali masih gagah menolak tunduk kepada penjajah Dan inilah Van Hertz yang berhasil naik menjadi gubernur jeneral pada tahun 1904 Masehi Dia adalah seorang Belanda liberal yang bervisi etici, pengusung politik etis yang hendak memperadabkan rakyat India Dalam tanda kutip Sebelum memangku jebatan tertinggi di Batavia itu, Van Hertz sudah populer sebagai pembantai brutal bangsa Aceh Kuburan kompeni di Kutaraja, Aceh, telah menjadi peninggalan sejarah akan kehebatan perang kolonial Sindir Pramudia Anatatur dalam jejak langkah Kuburan semacam itu akan diperluas Van Hertz di Salebes, Maluku, dan Sunda Kecil Dengan memaksa para penguasa Nusantara menandatangani Korte Verklaring atau pernyataan pendek Sebagai simbol kunduknya mereka kepada ratu dan bendera Belanda Van Hertz berhasil menggapai impiannya dengan mewujudkan kesatuan seluruh wilayah Hindia Belanda Dari sini, Robert Van Niel menulis Sesudah tahun 1904, orang dapat berkata mengenai Hindia Belanda sebagai suatu kesatuan geografis politis Dengan perluasan daerah dan kekuasaan politik keseluruh kepulauan Hindia Indonesia Modern, lanjut Van Niel, adalah lanjutan teritorial negara birokratik modern ini Yang dibentuk pada permulaan abad ke-20 Dari keutuhan wilayah yang dibentuk oleh Van Hertz inilah nasionalisme Indonesia lahir Konsepsi kesadaran berbangsa yang kemudian digagas oleh elit ribumi dan para aktivisnya Menganggap tanah air mereka hanyalah apa-apa yang dibatasi oleh teritorial kolonial Thanks to Van Hertz Sebagai contoh, adalah masyarakat Melayu di Sumatera dan Semenanjung Malaya Mereka sama-sama satu agama, satu bahasa, dan satu etnis Namun, akibat dari konsepsi nasionalisme dan tanah air yang dipatok oleh Van Hertz Orang-orang Melayu di Sumatera merasa lebih bersaudara dengan orang-orang Ambon Yang hidup ribuan mil jauhnya dari mereka Toh, dalam abad ke-20, orang-orang Sumatera mulai memahami orang-orang Ambon sebagai kesama orang Indonesia Pelakar Ben Anderson Sementara itu, orang-orang Melayu di seberang Selat, mereka anggap orang-orang asing Lucu memang, bahwa konsepsi yang selama ini dibanggakan sebagai motor perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Justru lahir berkat jasa sang penjajah Selamat Van Hertz Walau kau abadi di neraka Namun, berkat kau, tak mungkin kami, masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bisa bersaudara Walaupun dengan konsekuensi, kami akhirnya merasa asing dengan muslim di Filipina, Brunei, Thailand, sampai Filipina